Selamat pagi, senang sekali hari ini saya Celia Aleksandra dapat menyapa Anda di hidup sehat. Tadi kita sudah lihat ya beberapa informasi-informasi kesehatan yang sudah kita lihat. Kemudian juga makanan-makanan yang tidak mudah kadaluarsa. Dan hari ini yang akan kita bahas sangat menarik yakni mengenai hepatitis. Apakah penyakit di hati hepatitis ini kita harus waspada penularannya ini tanpa kita sadari bersama dengan dokter Irsan Hasan pagi hari ini. Dokter spesialis gastro dan juga hepatologi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi. Dan juga pemirsa kita juga membuka konsultasi gratis bagi Anda yang ingin berkonsultasi mengenai hepatitis dan juga penyakit di hati Anda. Nomor telepon bisa Anda hubungi di layar kaca Anda. Namun jika Anda kesulitan untuk menghubungi kami Anda bisa ke Instagram kami di hidup sehat dan juga cari tema hari ini dan langsung komen di kolom komentar dan kita akan membahas ya nanti ya dokter. Dan juga dokter ini sebelum kita nantinya masuk ke pembahasan kita konsultasi gratis bersama dengan pemirsa. Ada pertanyaan dan juga fakta mitos yang beredar di masyarakat yakni mengenai hepatitis. Apakah hepatitis ini adalah penyakit yang menular? Sesaat lagi dokter ditahan dulu, dijawab dulu. Jangan dijawab dulu, usai jeda kami akan kembali di hidup sehat. Ya pemirsa masih bersama kami di hidup sehat hari ini dan bersama dengan dokter Irsan juga dan kami ingatkan kembali kepada Anda pemirsa kita membuka konsultasi gratis Anda bisa hubungi kami di nomor di layar kaca Anda. Namun jika Anda kesulitan untuk menghubungi kami Anda bisa bertanya langsung di Instagram kami. Follow Instagram hidup sehat kemudian juga cari tema hari ini dan tulis di kolom komentar nanti kita akan coba bahas bersama dengan dokter pertanyaan Anda langsung hari ini. Dan dokter sambil kita menunggu penelpon masuk dari pemirsa untuk konsultasi gratis. Tadi pertanyaan saya belum dijawab sama dokter sesuai dengan tema hari ini. Apakah benar dok hepatitis yang tadi kita sudah dengarkan ini banyak sekali di Indonesia ini dapat menular? Fakta atau mitos dok? Jawabannya benar fakta. Fakta ya dok ya? Tapi ada pakai tapi-nya nih. Apa nih dok? Enggak semua hepatitis itu menular. Kalau kita bilang hepatitis, ada hepatitis karena virus itu menular. Ada hepatitis bukan karena virus itu enggak menular. Oke. Nah dok kita ditahan dulu ya. Nanti kita penjelasannya mungkin nanti karena udah ada penelpon dari pemirsa. Halo. Halo selamat siang. Halo selamat siang. Dengan siapa? Dimana? Dengan Rahman Dicikini. Oke Rahman Dicikini. Boleh konsultasinya terkait dengan penyakit hati? Apa nih yang dikeluhkan selama ini? Saya kan di, apa namanya, penyakit hepatitis A. Oke. Boleh? Apa saya akan meningkat ke B, ke C gitu apa? Apa selanjutnya gitu dok? Oke dokter. Terus yang saya harus lakukan apa dok ya? Minum obat apa gitu atau resep apa? Oke. Dokter ini gimana nih? Ini pertanyaan dari Rahman Dicikini. Ini pertanyaannya seperti tadi. Tanggapannya gimana dok? Baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Rahman. Jadi hepatitis A ini adalah salah satu dari hepatitis virus. Hepatitis virus yang banyak beredar, banyak dikenal adalah A, B, C, D, E. A salah satu virus hepatitis yang banyak di Indonesia. Tetapi uniknya A ini nggak berpanjang-panjang. Kalau Pak Rahman ini sakit, hepatitis A rata-rata 2 minggu, 4 minggu sudah sembuh. Oke. Rata-rata 2 minggu, 4 minggu sudah sembuh. Dari mana Pak Rahman ini dapat hepatitis A? Kemungkinan besar dari makanan. Makanan yang biasanya tidak dimasak dengan sempurna. Jadi sama seperti orang kena muntaber. Nah pertanyaan Pak Rahman ada dua. Apakah setelah kena hepatitis A ini bisa jadi B gitu ya? Naik kelas jadi B? Jawabannya tidak. Oke jadi tetap A aja gitu ya? Tetap A aja. Ya kalau sembuh dari A tidak akan jadi B. kecuali tertular lagi virus hepatitis B. Karena banyak salah pengertian di masyarakat dianggap virus ini ada kelasnya. Kalau hari ini kena A, B, C gitu. Padahal ini nama yang jauh-jauh berbeda. Jadi A ya A saja. Lalu apa yang harus dilakukan untuk Pak Rahman ini? Nomor satu istirahat. Kalau mual minum obat anti-mual. Makan makanan yang bergizi tentunya. Hepatitis A ini tidak ada obat antivirusnya. Badan yang akan menyembuhkan. Jadi dengan istirahat rata-rata 2 minggu sembuh. Oke seperti itu ya dok ya. Pak Rahman gimana? Sudah jelas Pak? Tidak perlu minum obat lagi ya? Gimana dok? Tergantung keluhan Pak Rahman. Keluhannya apa? Kalau keluhannya mual, dapat obat anti-mual. Kalau keluhannya misalnya demam, dapat obat anti-demam. Nah kadang-kadang kami dokter memberikan vitamin liver. Oke vitamin liver. Nah pertanyaan Pak Rahman mungkin sampai kapan saya minum obat? Perlu minum obat lagi? Enggak. Patokannya sampai enzim hatinya membaik. Sampai mata enggak kuning, SGOT-SKPT-nya normal, bilirubinnya normal. Udah stop obat. Enggak perlu panjang-panjang. Tapi kalau dalam kondisinya Pak Rahman saat ini, ini perlu enggak untuk minum obat yang tadi sudah tersampaikan? Nah, saya enggak tahu hasil labnya Pak Rahman. Kalau GOT-GPT-nya masih tinggi, ya minum. Bisa diresepkan enggak dok? Mungkin ada obat tertentu yang perlu untuk misalnya diresepkan pada Pak Rahman saat ini? Iya, nanti saya buatkan untuk Pak Rahman. Oke, nanti Pak Rahman akan dibuatkan resep oleh dokter dan akan dikirimkan oleh tim Hidup Sehat. Dan kita juga ada pertanyaan lain nih. Terima kasih Pak Rahman sudah bergabung bersama kami tadi. Tidak, sama-sama. Nah dok, ini kita juga ada pertanyaan dari Instagram, dari Jari Citmuti. Jadi dok, hepatitis itu benar enggak sih gejalanya itu ditandai dengan mata dan kuku berwarna kuning? Ini dari Instagram, dari Citmuti. Boleh dijawab dok? Iya. Kalau ditanya apakah benar mata dan kuku berwarna kuning? Benar. Tapi tidak semua hepatitis akan menimbulkan kuning. Kuning ya dok. Hepatitis A seperti Pak Rahman ini biasanya kuning nih. Kalau kita tanya Pak Rahman ada kuningnya enggak? Kemungkinan Pak Rahman akan jawab, iya mata saya kuning, pipi saya kuning, kayak teh misalnya. Tapi hepatitis yang lain, B dan C, bisa ada di dalam tubuh tapi enggak ada kuningnya. Jadi tidak semua hepatitis itu kuning. Jadi jangan berkata, saya enggak kuning, berarti saya aman dari hepatitis. Oh belum tentu. Oke, sudah terjawab ya Citmuti di tadi pertanyaan yang sudah dijawab sama dokter. Nah dok, kita kan semakin menarik ini membahas dari hepatitis. Dan sepertinya di media sosial hidup sehat saat ini sudah banyak pertanyaan yang masuk. Tapi kita akan jawab, usai jeda, tetap di hidup sehat bersama dengan kami. Terima kasih.